bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian? bagaimana kabar kalian anak-anak? teman-teman kelas 1 Umar, kelas 1 Abu, kelas 1 Usman, MI Ta'mirul Islam iya insya Allah semuanya baik ya, semuanya sehat, tetap semangat untuk berbuat kebaikan Alhamdulillah anak-anak hari ini hari Rabu ya, kita mau belajar tematik iya seperti halnya kemarin hari Selasa, kemarin kalian dapat penugasan apa? mengukur berat benda menggunakan satuan tidak baku ya, boleh menggunakan kelereng boleh menggunakan uang koin, boleh menggunakan mungkin yang ibunya suka menjahit boleh lo pakai kancing baju? enggak apa-apa ya, boleh ya jadi kalau kita belajar mengukur berat benda, boleh menggunakan apapun yang ada di rumah ya, itu Alhamdulillah bisa kan kalian kemarin? insya Allah bisa nah sekarang kita mau belajar hari ini kita awali dulu bersama baca apa? iya sudah baca doa? sudah bu oke, sudah semuanya kita awali dengan bacaan basmalah ya oke, bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah semuanya sudah siap belajar oke, sudah setelah subuh ya Alhamdulillah sudah semua sudah mandi, sudah sarapan sip, semuanya semangat Alhamdulillah oke, kita mau belajar melanjutkan tema 6, subtema 5 dan 6 ini lingkungan bersih, sehat dan asri kalau lingkungannya bersih, insya Allah semuanya sehat asri, asri itu sejuk menyenangkan gitu ya kita sekarang belajar tentang subtema 3 lingkungan sekolahku walaupun kita masih belajar jarak jauh tetapi tetap harus mengetahui, memahami tentang lingkungan sekolahku oke ya nah, kita buka halaman 106 disini ada bacaan pelan-pelan kita baca bersama-sama insya Allah semuanya sudah semakin lancar ya hari ini Udin dan kawan-kawan akan berkampanye kepada warga sekolah berkampanye itu apa ya kampanye itu mencari teman supaya temannya mau bersama-sama ya mereka akan melakukan gerakan sekolah bersih dan sehat mereka akan membuat poster melalui poster melalui poster mereka akan menyampaikan pesan bu poster itu apa toh? nanti kita belajar bersama ya poster tersebut akan dibawa keliling sekolah harapan mereka warga sekolah mau melaksanakan pesan yang ada pada poster berikut ini salah satu contoh posternya jadi poster itu biasanya pakai kertas besar tulisannya juga bisa dibaca dari jauh dan disitu ada pesan-pesannya misalnya ini buanglah sampah pada tempatnya nah kita yang membaca jadi faham oh iya ya kalau membuang sampah harus pada tempatnya nggak boleh sembarangan gitu ya sering toh kalian lihat seperti ini ya kan misalnya kita pergi ke itu SPBU atau POM Bensin nah itu ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya kemudian dilarang merokok gitu kan lah itu semua namanya poster nah lanjut ya kemudian halaman 107 melalui poster mereka juga meminta warga sekolah melakukan hal lain misalnya mengumpulkan sampah yang masih bisa dimanfaatkan kok dimanfaatkan bu sampah ya sampah oh sebentar sampah ada loh yang masih bisa dimanfaatkan ya iya sebelum dikumpulkan mereka belajar mengukur berat sampah namun mereka memerlukan bantuanmu untuk apa menentukan beratnya coba sampah yang masih bisa dimanfaatkan kira-kira apa itu loh bu kardus supermi ah pinter kardus ya benar itu koran bu koran lama-lama koran lama-lama ya kayak di upin-ipin itu ya masih bisa dimanfaatkan itu nah nanti nih lihat nah coba bantu mereka ya udin mengukur berat dua benda yang dia kumpulkan hasil pengukuran digambarkan seperti berikut ada botol ada kaleng botol bekas kaleng bekas ya nah kemudian lihat di halaman selanjutnya botol diukur masukkan kresek ya pakai gantungan baju ada plastik di sebelahnya isi apa itu iya klereng boleh kalau gak ada klereng misalnya mbak-mbak yang anak putri suka main balbekel bekelan boleh pakai bola bekel kita lihat botol itu beratnya berapa ya kita hitung klerengnya satu dua tiga empat kemudian ada satu koin berarti berat botol sebanding dengan empat bola dan satu koin kita dari nomor satu dulu benda yang lebih berat yang mana ya 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 kaleng iya betul kaleng kita lihat kaleng benda yang lebih ringan berarti botol kok bisa ya yang lebih ringan botol karena ini berat botol sebanding dengan empat bola bekel dan satu koin sedangkan berat kaleng sebanding dengan lima bola bekel dan tiga koin jadi lebih ringan botolnya dan lebih berat kaleng karena kelereng dan koinnya kalau kaleng lebih banyak gitu ya udah bisa toh iya insyaallah bisa semua lanjut halaman berikutnya halaman 109 murid-murid melakukan kerja bakti membersihkan sekolah murid-murid mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang menurut bu guru sampah itu dapat disetorkan ke bank sampah sebelum disetor murid-murid ingin tahu berat sampah mereka segera mengukur beratnya dengan timbangan sederhana sebagai alat ukurnya mereka menggunakan bola tenis coba kita ulang dari atas yuk kerja bakti kemarin apa iya kerja bakti itu melakukan sesuatu bersama sama sampah yang dapat didaur ulang berarti sampah tadi dikumpulkan lagi untuk dimanfaatkan sebelumnya diolah dulu kemudian bank sampah bank sampah itu maksudnya gimana tadi sampah-sampah yang kemarin kalian sudah misalnya bersih ada ayah atau bundanya nendiko gini bilang gini itu kerdusnya disendirikan nanti bisa disetorkan ke bank sampah iya kerdusnya itu nanti bisa dinilai dengan uang gitu ya biasanya setiap kelurahan ada bank sampah lah kemudian kalau sudah kita lihat halaman selanjutnya nih ada sampah plastik ada sampah kaleng ada sampah kertas berdasarkan berat sampah tersebut dapat disumpulkan bahwa sampah paling berat yang dibuang siswa adalah sampah jenis apa kita lihat sampah plastik berapa bola tenis isinya 2 sampah kaleng 4 sampah kertas 3 berarti yang paling berat yang mana sampah sampah kaleng bu ah pinter sampah kaleng setelah itu sampah kertas terus sampah plastik oke gitu ya sekarang halaman 110 kerja bakti sudah selesai guru mengajak murid-murid mencari kartu bergambar guru menyembunyikan beberapa kartu bergambar lambang sila ketiga di halaman sekolah mereka harus menemukan 3 kartu kartu bergambar tersebut kelompok yang paling cepat maka menjadi pemenang kira-kira yang mana ya iya disitu sudah ada mana sila ketiga siapa yang masih ingat bunyinya iya pinter persatuan Indonesia kalian nanti harus belajar lagi loh ya lambang-lambangnya itu ada bintang berarti sila keberapa sila pertama dan sebagainya seterusnya sampai sila kelima oke tapi kita ini mencari sila ketiga lambangnya apa sila ketiga ayo pohon beringin pinter pohon beringin oke kita lanjutkan 113 nah nih ada ungkapan perintah yang kemarin kalian sudah belajar iya bisa bisa menanggapi ungkapan perintah dengan santun dengan sopan bisa ya kalau sudah bisa kita cendang ting nomor 2 juga cendang ting membuat ungkapan perintah baik lisan maupun tulisan bisa bisa melafalkan bunyi sila ketiga bisa bisa kemudian menunjukkan simbol sila ketiga bisa melakukan gerak suka jam bisa melakukan gerak melompati rintangan juga bisa mengenal karya ekspresi tiga dimensi yuk dulu kita sudah pernah zoom ya apa itu iya kita berlatih membuat karya menggunakan lempung terigu kalau di buku yang ini kalian bisa menggunakan malampet plastisin kemudian kalau sudah bisa mengenal maka segera membuat karyanya sudah bisa mengukur berat benda dengan alat ukur tidak bagus menggunakan koin bola kelereng sekarang membandingkan hasil pengukuran berat benda dengan alat ukur tidak bagus sudah bisa oke alhamdulillah apa penugasannya perhatikan iya kerjakan latihan soal berikut di lembar penugasan tentang ungkapan perintah yang biasa diucapkan ya kita kan tadi sudah belajar tentang poster kalau poster biasanya berisi permintaan atau perintah misalnya buanglah sampah pada tempatnya gitu tau tadi nah sekarang kalau di dapur biasanya seperti apa ya misalnya kakak atau mama atau bunda atau ayah biasanya kalau pas di dapur itu ada perintah apa ya misalnya gini rapikan piring itu ya iya matikan keran wastafel gitu tau nanti kalian membuat sendiri kalau di ruang tamu misalnya ayo rapikan koran koran tersebut kalau itu kalimat ajakan karena ada ayo kalau kalimat perintahnya rapikan koran koran itu pinter kalau di kamar tidur pasti bisa rapikan tempat tidur mu boleh kalau di masjid ayo apa kira-kira dahulukan kaki kanan mu jika masuk masjid pinter kalau di sekolah kira-kira apa iya rapikan meja kursimu pinter nanti kalian bikin sendiri kalau sudah coba biasakan nanti menulisnya yang rapi pelan-pelan ya kalau sudah kirimkan foto hasil penugasan kalian ke grup kelas masing-masing kalau sudah persiapkan penilaian harian subtema tiga besok insyaallah ya bisa ya oke kita lihat biasanya sebelum bapak ibu guru menyelesaikan pembelajaran hari ini ingat sholat lima waktu rajin ngaji al-quran berbakti kepada orang tua rukun dengan saudara semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan gitu ya alhamdulillah semakin hari semakin bertambah ilmu kita semoga bermanfaat oke walhamdulillah hirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati